Kita kembali ke Jakarta, Pemirsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seorang yang kemarin meresmikan pembangunan Terminal Kali Baru Tanjung Priok, Jakarta Utara. Proyek ini direncanakan akan menjadi pelabuhan yang memiliki fasilitas dan kapasitas setara dengan pelabuhan-pelabuhan internasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi sejumlah Menteri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan pembangunan Terminal Kali Baru Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa proyek Terminal Kali Baru ini menunjukkan kerja keras pemerintah dalam membangun perekonomian negara. Terminal ini digadang-gadang menjadi pelabuhan bertaraf internasional setara dengan pelabuhan besar dunia. Pembangunan pelabuhan ini pun menghabiskan dana sebesar Rp24 triliun dan ditargetkan selesai pada tahun 2017. Kepada pelindung dan jasaran pembangunan terkait, do your best, bangun proyek baru ini, new priok ini sebaik-baiknya, tepati waktu, jaga kualitas, dan dengan demikian nanti akan meningkatkan daya saing, kapasitas, dan produktivitas. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga mendukung proyek ini dan menganggap ini sebagai awal kemajuan bagi Jakarta dan Indonesia. Pergerakan ekonomi di sini, di Jakarta, ke depan kelihatan meloncatnya akan sejauh mana gitu. Karena hampir 70-an persen itu lewatnya di Tanjung Priuk. Sehingga tadi kayak pagi, 2 minggu yang lalu kenapa problem jalan masuk akses ke sini. Terminal Kali Baru Tanjung Priuk merupakan sebuah proyek pemerintah yang menjadi salah satu program master plan, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3EI. Dari Jakarta, Suban Hari Adiputra, Muhammad Aliansyah, TV One, mengabarkan. Terima kasih.